Intro Awal tahun 2023, ribuan buruh di Provinsi Banten dikabarkan terkena PHK. Masalah itu pun mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk anggota DPRD Provinsi Banten, PJ Gubernur, dan tentunya masyarakat. Bersama saya, Rizky Putri Ananda, hari ini kita akan membahas sorotan sepekan kabar Banten yang masih hangat diperbincangkan. Pada hari Selasa 11 Januari 2023, PT Nikomas Gemilang di kawasan Serang Timur, Kabupaten Serang, kecamatan Cikande tepatnya, dengan mengejutkan membuka penawaran pengunduran diri kepada para karyawannya untuk mengundurkan diri secara sukarela. Alhasil, sebanyak 1.100 lebih karyawan alas kaki terbesar se-Asia Tenggara tersebut beramai-ramai mendaftar untuk mengundurkan diri. Kebijakan program tersebut diberlakukan untuk karyawan atau karyawati yang usianya telah mencapai 45 tahun ke atas. Hal itu pun dibenarkan oleh Humas PT Nikomas Gemilang dan Nangwidi Pangestu. Dia membenarkan jika sejumlah atau ribuan karyawan tersebut mendaftar untuk mengikuti program pengunduran diri secara sukarela. Namun, pihak PT Nikomas Gemilang memastikan jika pesangon yang diberikan kepada karyawan tersebut besarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah pabrik sepatu PT Nikomas Gemilang, kini giliran PT Parkland World Indonesia atau PWI di Kabupaten Serang melakukan pengurangan karyawan dengan program yang sama. PWI mengurangi pegawainya dengan cara membuka pendaftaran pengunduran diri bagi karyawannya secara sukarela. Hal tersebut terungkap melalui surat pemberitahuan perusahaan yang beredar di media sosial dan khususnya pesan WhatsApp. Surat tersebut ditanda tangani langsung oleh pimpinan perusahaan yakni HRD Direktor Abshari. Dalam surat tersebut disampaikan, jika PT PWI semakin terpuruk akibat krisis global dan penurunan order yang cukup signifikan. Maka, pihak perusahaan pun mengurangi beban perusahaan dan disepakati dengan Serikat Pekerja terkait program penawaran pengunduran diri secara sukarela. Pemirsa Kabar Banten Baik pemirsa kabar Banten, tadi kita sudah mengulas sedikit tentang PHK buruh di Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang mendapat banyak sorotan baik dari anggota DPRD Provinsi Banten termasuk juga PJ Gubernur. Nah, sekarang kita mau tanya langsung sama redaktur pelaksanaan Harian Umum Kabar Banten, Bapak Hakiki Yassin terkait sorotan akhir pekan kabar Banten yang menyangkut ribuan buruh terkena PHK dari salah satu perusahaan terbesar di Asia Tenggara ini. Pak Hakiki, gimana Pak? Tentang sorotan di akhir pekan ini Pak, terkait PHK ribuan buruh di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Masalah ini menjadi sorotan kabar Banten ya, menjadi perhatian emang termasuk kasus yang luar biasa ya. Di awal tahun tiba-tiba saja ada kabar PHK yang mencapai ribuan buruh gitu. Ini bukan angka yang sedikit gitu. Kenapa jadi perhatian? Karena sebelumnya, di tahun sebelumnya, di akhir tahun banyak yang menyebutkan bahwa perekonomian kita kondusif gitu kan. Nah, itu jadi persoalan. Makanya tidak hanya menarik dari soal angka. Ada PHK, ada peristiwa ini, bukan tanpa sebab gitu. Tentu-tentu ada sebab ya. Berarti dari pihak perusahaan juga sudah ada yang mengabarkan, mengkonfirmasi bahwa perusahaannya, kondisi keuangan perusahaan sudah tidak kondusif. Betul. Akibat terdampak... Kresesi global. Kresis, ya. Kresesi global ini. Nah, ini kan berarti meluas. Kenapa terdampak ya? Kebetulan di Banten itu, di kawasan Serang Timur itu masuk kawasan aneka industri ya, yang banyak aktivitasnya memang, aktivitas bisnisnya ekspor ya. Tuh. Produk alas kaki ini kan ekspor ke mancanegara. Mungkin salah satu sasaran ekspornya juga, Ukraina, Rusia gitu kan. Itu kan terdampak di luar itu. Terdampak dari itu, makanya terkoncang. Ini kebijakan juga yang memang untuk mengurangi karyawannya, untuk mengembalikan kondisi perusahaan. Kalau emang tidak teratasi, mungkin lebih baik dia mengurangi. Ini langkah yang tepat. Itu aja mungkin ya. Kalau tidak emang terdampak mungkin. Ini salah satu kajian yang menjadi sorotan kabar Banten. Kenapa? Karena emang ini kabar di awal tahun. Di awal tahun 2023 ya, Pak. Kabar yang cukup mengejutkan. Mungkin untuk seluruh masyarakat di Provinsi Banten ya, Pak. Makanya DPRD Provinsi Banten sangat fokus menyoroti masalah ini. Karena emang dampaknya sangat luas. Luar biasa. Termasuk menambah, meningkatkan pengangguran ya, Pak. Angka pengangguran. Angka pengangguran. Karena angkanya itu mencapai ribuan. Ini akan bisa berdampak luas. Multi efek ya. Misalnya pengangguran, mungkin ada efek kriminal. Ada efek pengangguran itu sangat luas. Makanya Provinsi Banten sampai mengingatkan agar segera mengantisipasi agar tidak terjadi PHK yang lebih besar lagi. Ini akan mengganggu perekonomian juga. Itu-itu, Pak Ibu. Berarti di minggu depan akan kita bahas lagi ya, Pak. Sampai tuntas. Karena ini pesannya kan, TPRD Banten itu Komisi Dima ya. Itu meminta Pemprov segera mengambil tindakan untuk mengantisipasi. Mungkin ya, nanti kita akan lihat seperti apa langkah-langkah Pemprov Banten untuk mengantisipasi PHK yang bisa meluas itu. Termasuk mengantisipasi dampak buruk yang bisa terjadi dari banyaknya buruk yang ter-PHK. Terima kasih, Pak Kiki Yassin. Sama, Pak. Pemirsa Kabar Banten tadi sudah ngobrol sedikit tentang dampaknya setelah banyaknya atau ribuan buruk yang terkena PHK dari perusahaan. Dampaknya cukup luas ya, Pak. Kabar Banten akan mengawal bagaimana langkah dan antisipasi pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, termasuk juga dewan, bagaimana mereka mencari inovasi atau solusi untuk masyarakat. Karena ini efeknya sangat luas dan berdampak cukup multiplayer efek. Baik, terima kasih, Pemirsa Kabar Banten. Untuk minggu depan kita akan membahas dan mengulas beberapa pemberitaan hangat dan lebih menarik tentunya. Sampai jumpa lagi bersama saya, Rizky Putri Ananda dan Pak Redpel, HKK Yassin. Selamat.